Dalam satu pekan terakhir, Provinsi Jambi mencatatkan lonjakan kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang begitu signifikan. Pasalnya mulai dari tanggal 6 Juni sampai di gan akhir, pegan kemarin. Torehan kasus hadan COVID-19 di Jambi rata-rata melebihi 100 orang per hari jang. Dari rilis Satgas Perangganan COVID-19 Provinsi Jambi hingga 12 Juni 2021 sudah ada 10.882 masyarakat Jambi yang tempar-par virus corona, negara 201 di antaranya meninggal dunia. Atas catatan tersebut, wilayah Provinsi Jambi bisa saja terancam zona perak penularan COVID-19. Terkait ancaman tersebut, Satgas Perangganan COVID-19 Provinsi Jambi menjelaskan bahwa penentuan zona COVID-19 bukan hanya berujung pada angka terkonfirmasi. Sedikitnya ada 14 indikator dalam penentuan zona tersebut yang diantaranya termasuk angka kesembuhan dan ketersediaan tempat perawatan. Tim analis Satgas COVID-19 Provinsi Jambi telah melakukan rilis tentang zonasi perangganan COVID-19 Provinsi Jambi. Ini selalu berubah pada minggu ini ternyata Kabupaten Tebo yang pada zona merah dan Kabupaten Tanjung Jambi Barat yang minggu kemarin itu zona merah saat ini dalam posisi zona oran. Untuk peta zonasi penularan COVID-19 Provinsi Jambi periode 31 Mei hingga 6 Juni 2021 lalu, hanya Kabupaten Tebo yang masuk zona merah atau resiko tinggi penularan COVID-19. Sedangkan selebihnya berada di zona oranye penularan COVID-19 yang kemudian hanya menyisahkan satu daerah yang masih berada di zona kuning yaitu Kabupaten Kerinci, Jambi. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV